Jaksa penuntut umum Kejati Jambi menuntut 4 tahun 6 bulan penjaro kepada mantan Ketua KUD Selikur Makmur, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muarok Jambi, Yana Indriyana. Atas bergaro penggelapan dana KUD Selikur Makmur, selain hukuman pidano, dimotruk kol diesel atas namo Yana Indriyana di sito penyedik sebagai barang bukti. Pembacuan tuntutan mantan Ketua KUD Selikur Makmur, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muarok Jambi, Yana Indriyana oleh Jaksa penuntut umum Kejati Jambi digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 19 Oktober sore. Jaksa menyebut terdakwa Yana terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pidano penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya Yana dituntut hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Selain hukuman pidano, lima truk kol diesel atas namo terdakwa yang disitu penyedik sebagai barang bukti dibalikkan kepada KUD Selikur Makmur. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa menyatukan hal-hal yang memperatkan terdakwa dalam perkara pidano Iko. Ialah perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan keresahan yang kerugian masyarakat. Akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat KUD Selikur Makmur mengalami kerugian sebesar lima belia rupiah lebih. Dalam pembacaan tertutupan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan membelit-belit dalam membagikan keterangan. Satu, menyatakan ketawa yang lain-lain-lain dari semua diberkutik, saya menyatakan menurutku sama-sama, menjadikan pendapatan dan pendapatan secara bersama-sama. Seperti yang lain, kita menarik dalam dawaan pasal 374 ke wabijanan 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26. Dua, menjadikan pendapatan dan pendapatan dalam kejaraan selama 4 tahun dan 6 bulan. Dikulangi selamat untuk wabijanan dalam kegunaan dengan pendapatan dan pendapatan. Dalam sidang melalui video konferens tersebut, Tordak Woyana Indriana berada di rutan Polda Jambi, sedangkan hakim, jaksa, dan kuasa hukum berada di ruang sidang pengadilan negeri Jambi. Dalam sidang yang diketuai oleh hakim Alek Pasaribu Iko, Tordak Woyana keberatan atas tuntutan jaksa dan akan melakukan pembelaan melalui kuasa hukumnya. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV Ngabari. Terima kasih telah menonton!